Ketua DPRD NTT Anwar Puageno mengunjungi Gereja Paroki Kristus Raja Riti yang berada di daerah perbukitan wilayah pemerintahan Desa Riti, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagikeo, Pulau Flores, Provinsi NTT. Kunjungan Anwar Puageno dalam rangka silaturahmi sekaligus memantau persiapan pentabisan Gereja Paroki Kristus Raja Riti yang baru selesai direhabilitasi pada Januari 2018 lalu dan akan diresemikan pada Minggu ke-2 bulan April 2018. Usai pelaksanaan Misa pagi itu, Romo Paulus Sabu didampingi Ketua Panitia Pembangunan dan Panitia Pentabisan serta ratusan jemaat langsung menyambut kedatangan Anwar Puageno di halaman gereja. Pada kesempatan tersebut, Anwar Puageno diminta Romo Paulus untuk memantau langsung di dalam Gereja Paroki serta berkunjung ke pastoral dan berbincang-bincang terkait rencana persiapan pentabisan Gereja Paroki Riti dan selanjutnya mengikuti rapat pemantapan bersama ratusan jemaat di gedung aula pertemuan Gereja Paroki tersebut. Anwar Puageno mengatakan selain selaturahmi ke lokasi tersebut, kehadiran dirinya juga merupakan sebuah tanggung jawab terhadap pembangunan Gereja Paroki itu. Sebelumnya pun dirinya sudah sering berkunjung ke Gereja Paroki tersebut, seperti saat peletakan batu pertama sejak 2015 lalu. Selain itu, kata Anwar Puageno kegiatan pentabisan nantinya direncanakan juga akan dihadiri langsung oleh Gubernur NTT Frans Leburaya dan juga staf khusus Presiden Republik Indonesia Komjen Polgoris Mere dan juga para pejabat lainnya. Hari ini hadir di Gereja Kristus Raja Riti. Ini Paroki Riti, Kecamatan Nangaroro, salah satu paroki dari Gereja Katolik yang tertua di Kabupaten Mereka. Saya juga ingin melihat saudara-saudara saya di sini hari ini rapat pemantapan terakhir panitia dalam rangka persiapan acara pembaptisan atau pentabisan atau pemberkatan Gereja Kristus Raja Riti yang akan dilakukan oleh Yang Mulia Uskup Agung ND pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, beberapa hari lagi. Dan saya menyaksikan langsung umat di sini begitu antusias, kemudian panitianya semangat bekerja untuk mempersiapkan acara. Sementara itu, Romo Paulus Sabu mengatakan dirinya memberikan apresiasi kepada Anwar Pua Geno yang terus memantau perkembangan progres pembangunan Gereja Paroki Kristus Raja Riti dari progres awal pembangunan hingga saat ini. Romo Paulus juga mengucapkan terima kasih kepada Anwar Pua Geno bersama keluarga besar yang turut membantu kelancaran dan kesuksesan pembangunan Gereja ini hingga diresmikan. Untuk mencapai daerah perbukitan Gereja ini pun dapat menintasi topografi wilayah dan infrastruktur jalan yang amat berat dengan jarak sekitar 4 km dari desa Tonggo yang juga merupakan desa tetangga di wilayah ini. Dari Nagekeonusa Tenggara Timur, Lider Ismail Terbrata TV, Salam Terbrata! Terima kasih telah menonton!